Halo semuanya, video ini akan menunjukkan bagaimana cara mengeset password root saya di MySQL 8 Prosesnya sangat mudah, jadi mari kita mulai Dalam versi MySQL sebelumnya, untuk mengeset password root adalah menggunakan parameter parameter skip grant tables Tetapi di MySQL versi 8, untuk mengeset password root adalah menggunakan parameter init file parameter, jadi pertama kita perlu membuat file sql yang menunjukkan alter user command File ini, anda bisa menunjukkan di mana anda ingin, tapi di video ini, saya hanya menunjukkan di MySQL bin folder The alter user command adalah alter user root at localhost, identifikan dengan password baru Selanjutnya, untuk mengeset server saya dengan parameter init file, dan harganya parameter adalah file sql Anda Jangan lupa untuk menunjukkan full path atau absolute path Terima kasih, mari saya vegetasi login dengan password baru. Oke, sekarang login adalah sukses, setelah sukses login, setelah kali Anda memulai server MySQL, Anda tidak perlu menambah parameter init. Saya ingin menggunakan parameter file lagi. Saya harap video ini dapat membantu Anda menghubungkan password root saya di MySQL. Jika Anda mempunyai pertanyaan, tolong tinggalkannya di komentar di bawah. Tolong hit like button, is this video useful? Please subscribe for more useful video. Thanks for watching and see you in the next video. Terima kasih.